Kita beralih ke informasi nilai tukar pemirsa di mana rupiah mengalami penguatan di perdagangan kamis yang di pasar sport pemirsa. Di mana dikutip dari berbagai sumber nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika menguat di 0,17% di level 15.169 per dolar Amerika. Sebelumnya nilai tukar rupiah di pasar sport bergerak tipis di awal perdagangan kamis pagi tadi, di mana dibuka di level 15.197 per dolar Amerika Serikat. Posisi ini membuat rupiah menguat tipis di 0,06% jika dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya. Di mana secara fundamental sebelumnya pasar melihat the Fed akan menaikkan suku bunga satu kali lagi pada Maret mendatang. Namun data terbaru dari perangkat FetchWatt milik SME Group menunjukkan pasar melihat kenaikan suku bunga tiga kali hingga menjadi 5,25 hingga 5,5%. Perubahan pandangan pelaku pasar tersebut terjadi akibat inflasi di Amerika Serikat di atas ekspektasi, terutama data inflasi di Januari 2023. Langsung saja kita akan coba lihat bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Terhadap dolar Amerika Serikat di 15.174 rupiah, kemudian terhadap euro di 16.241 rupiah, posterling di 18.271 rupiah, dan Jepang di 113,32 rupiah.